Mencoba membandingkan market value pemain dari dua tim raksasa Liga 1, yaitu Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Pertama, di posisi penjaga gawang. Walaupun Persebaya punya dua penjaga gawang berlabel timnas, namun penjaga gawang Persib masih unggul dalam urusan harga. Dalam situs transfer mark, market value Ernando Ari adalah sebesar 2,61 miliar. Sedangkan Teja Pakualam lebih tinggi, yaitu 3,91 miliar. Untuk posisi center back, center back Persebaya yang mempunyai market value tertinggi adalah pemain muda jebolan Akademi Persebaya. Sekaligus, pemain timnas Indonesia, yaitu Rizky Rido. Rizky Rido memiliki market value yang sangat fantastis. Untuk pemain yang masih 20 tahun, yaitu sebesar 4,78 miliar. Sedangkan dari kubu pangeran biru, posisi center back termahal ditempati oleh pemain asing asal Belanda, yaitu Nick Kuippers. Nick Kuippers memiliki market value jauh di atas Rizky Rido, yaitu sebesar 7,39 miliar. Kemudian untuk back sayap kanan. Back sayap kanan Persebaya saat ini, Koko Ari Araya, yang memiliki market value tertinggi yaitu sebesar 2,61 miliar. Sedangkan Perseb yaitu, Hen Hen Herdiana sebesar 2,61 miliar. Atau bisa dibilang dari sisi harga. Kedua pemain andalan kedua tim ini sama kuatnya. Sedangkan untuk posisi fullback kiri, M. Zainuri sebesar 3,48 miliar. Sedangkan David Rumakik, sebesar 2,17 miliar. Sedangkan untuk dua gelandang bertahan, pemain termahal Persebaya adalah, Alwi Selamat, yaitu sebesar 3,04 miliar. Dan untuk tim Maung Bandung, pemain termahalnya adalah, Mark Klopp, yang dibanderol dengan harga fantastis, yaitu sebesar 7,82 miliar. Kemudian M. Hidayat, sebesar 2,1 miliar. Sedangkan dari kubu Persib, yaitu Rahmat Irianto, sebesar 5,21 miliar. Untuk dua gelandang bertahan kedua tim ini, jika dibandingkan, hampir tiga kali lipat perbedaannya. Kemudian untuk gelandang serang, gelandang serang termahal Persebaya, adalah Marcelino Ferdinand, yaitu sebesar 3,04 miliar. Sedangkan pemain termahal Persib, yaitu Beckham Putra, sebesar 3,91 miliar. Untuk posisi sayap kanan, pemain termahal Persebaya adalah Igor Vidal, yaitu sebesar 3,04 miliar. Sedangkan dari kubu Maung Bandung, sayap kanan termahal mereka adalah, Chiro Alves, yaitu sebesar 6,08 miliar. Atau dua kali lipat, dari harga sayap kanan Persebaya. Sedangkan untuk sayap kiri, pemain termahal Persebaya adalah, Soya Mamoto, yaitu sebesar 3,48 miliar. Sedangkan Persib Bandung, yaitu Esrawalian, sebesar 5,65 miliar. Dan posisi terakhir, yaitu Striker. Striker Persebaya saat ini, Wesleyan Junior, yaitu sebesar 2,61 miliar. Sedangkan Persib, tentu saja seorang David Da Silva, yaitu sebesar 3,48 miliar. Untuk urusan harga pemain, memang Persib Bandung jauh di atas Persebaya. Namun inilah yang menjadi pembuktian. Apakah Persib tetap perkasa mengamankan posisi atas kelasemen? Atau Persebaya, yang dengan Aji Guardiola Santoso, justru tampil memukau di musim depan?